Islam bukan teoris, teoris bukan Islam Banyak yang mengindetikan bahwasannya cadar bagi yang perempuan Jenggot bagi laki-laki, celana cinggrang bagi laki-laki Itu sebagai ciri terorisme Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya Akan tetapi dilihat daripada pemahamannya Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia Selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya Setelahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan Meskipun tidak berjenggot dan celana cinggrang bagi yang laki-laki Karena teroris itu bukan, bukan dilihat daripada penampilannya Tapi dilihat daripada pemahamannya Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan Berjenggot dan celana cinggrang bagi yang laki-laki Dan orang tuanya itu takut dan berpikiran yang aneh-aneh Bahkan melarang karena dikira teroris nanti Berikan saja video ini pada orang tua kalian Mudah-mudahan bisa membantu kalian Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris Dari kepolisian pun, itu bukan ciri teroris Ya ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya Bukan penampilannya Terorisme, radikalisme tidak hanya ada pada agama Islam saja Pada pemeluk agama Islam Bukan pada ajaran agama Pada pemeluk agama Islam Tetapi di agama-agama lain juga ada Di negara-negara lain juga ada Ada stigma-stigma negatif yang ada di dalam masyarakat kita Seolah-olah yang mempunyai paham itu adalah orang yang berjenggotan Pakai celananya cingkrang Itu tidak betul Saya katakan Itu tidak betul Nah ini tidak betul sama sekali Oleh karena itu yang seperti ini Kenapa harus saya sampaikan Supaya masyarakat tidak punya stigma yang negatif terhadap Yang berjenggotan Tidak bisa kita identifikasi secara fisik Dengan pelaku teroris pakai jin, pakai kaos Sebagaimana layaknya yang lain Yang bisa diidentifikasi itu Kalau kita berdialog Karena itu pemahaman Karena itu pemahaman Sehingga kita bisa mengidentifikasi seorang Ini pahamnya radikal atau tidak Itu kalau kita berdialog Jadi jangan dikait-kait Masalah fenomena ini dengan agama apapun Ini tidak ada kaitan dengan agama Islam tidak pernah mengajar itu Islam bukan teoris Teoris bukan Islam Islam bukan teoris Teoris bukan Islam